Terbaik karena ini untuk anggota kita. Akhirnya dicarikanlah yang paling baik, yang tersedia dunia hari itu. Matan Wakadan BIP Ropabinal di Peropapolri, AKBP Arief Rahman Arifin, bersaksi dalam persidangan dirinya di perintah menyiapkan peti mati terbaik untuk Brigadier J. Perjataan tersebut disampaikan Arief Rahman sebagai saksi di sidang kasus menghalangi penyidikan di Pegadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 22 Desember 2022. Mendapat perintah itu, Arief Rahman bergegas mencari peti mati untuk Brigadier J. Kemudian, jaksa penuntut menanyakan harga berapa peti mati untuk Brigadier J. Kurang lebih 10 jutaan rupiah, saya langsung serahkan ke rumah sakit, kata Arief menjawab pertanyaan jaksa penuntut umum. Ada pun setelah membeli peti mati di rumah sakit untuk jenazah Brigadier J., kesaksian Arief Rahman bahwa jenazah Al-Marhum langsung diantarkan ke bandara untuk diantarkan ke Jambi. Diketahui, Nofriyansa Yosua Huta Barat alias Brigadier J., menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdi Sambu pada 8 Juli 2022 lalu. Brigadier Yosua tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambu, Durentika, Jakarta Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!